Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gapureyanka hari ini mengolah pisang menjadi yang super crispy dan super crunchy Bagaimana cara membuatnya? Yuk saksikan videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya Caranya berbeda banget dan unik sekali Yuk kita saksikan videonya sampai selesai Terima kasih Teman-teman, bahan utama kita adalah saya pakai pisang raja tapi yang kecil-kecil Anda juga bisa pakai pisang sobo teman-teman Ini mohon maaf ada yang agak pecah ya Karena ini habis dicukupin sama anak saya Caranya seperti ini, si pisangnya ini langsung aja Anda ambil Jadi ukurannya saya satu seperti ini dulu Ini kan nanti kita bikin yang 10 kali kriuk dan 10 kali lebih kremas nih ya Jadi ini saya potong tipis-tipis aja teman-teman Tipis banget ya Nah tipis-tipis banget seperti ini Nah tipis banget teman-teman Pokoknya harus tipis loh ya Satu pisang ini bisa Anda belah menjadi 4 bagian Nah seperti ini Yang penting tipis Nah tipis seperti ini Saya ambil lagi Di luar lagi hujan geres teman-teman Enak banget ini untuk membuat gorengan seperti ini ya Anda wajib coba di rumah Nah seperti ini Bisa dijadikan 3, bisa dijadikan 2 Terserah Anda Nah yang penting nanti hasilnya kriuk kremasnya 10 kali lipat Nah untuk adonan kriuk saya pakai 200 gram tepung terigu Ini setara dengan 17 sendok makan yang penuh banget Lalu saya pakai tepung berasnya ini 50 gram Setara dengan 3 sendok makan yang penuh banget Anda aduk saja sampai rata seperti ini Mohon maaf suaranya lagi kurang enak ya Ini lagi batuk-batuk Ini teman-teman ini ada baking powdernya Ini ada setengah sendok teh Ini ada vanili bubuknya 1 sendok teh Dan ini ada garamnya setengah sendok teh Saya aduk langsung teman-teman Jadi satu seperti ini Terkait sama gula Saya pakai 4 sendok makan gula pasir Manis atau tidaknya tergantung dari Anda Next sudah seperti ini Anda masukkan si airnya Usahakan tidak ada bagian yang menggriwil Jadi Anda benar-benar pastikan Dia bisa hancur semuanya Untuk airnya saya pakai 400 ml air Dengan komposisi total tepung tadi 250 gram Jadi kalau Anda membuat 1 kilogram Anda hitung sendiri sesuai dengan takar Yang sudah kami sampaikan di depan tadi Next ini saya pakai 1 sendok makan margarin Yang sudah saya lelehkan Kalau Anda pakai minyak sayur Anda pakai 2 sendok makan Nah seperti ini Next sekarang kita masuk Kedalam proses selanjutnya Teman-teman jangan lupa Bantu like, komen, subscribe Yang baru datang kami ucapkan Ahlan wasahlan Selamat datang Semoga Anda betah di Dapurayankah Yang sudah mengikuti kami Kami ucapkan terima kasih sebelumnya Teman-teman usahakan ini apinya Panas banget Kalau sudah panas banget Anda pakai api sedang Saya kecilkan sedikit ini Untuk kekentalannya ini Saya taruh di gelas seperti ini Ya Kekentalannya seperti ini Oh ya Anda perhatikan Ini Ini saya pakai saringan teh ya Saya pakai saringan teh ya Ini saya kucurkan Di atasnya saja Anda putar-putarkan teman-teman Lalu teman-teman Ini Anda masukkan si Pisangnya Kedalam adonan ini Taruh di atasnya Seperti ini Dua begini Tangan harus sudah bersih ya Seperti ini Anda siapkan gunting ya Ini saya mau potong-potong Nah seperti ini Saya jadikan tiga bagian Sebelum dia mengeras ya teman-teman Anda gunting Sampai putus begini Sekarang anda Lipat Nah seperti ini Nah dilipat begini Nah seperti ini Sama hanya juga yang ini Anda lipat Nah seperti ini teman-teman Sedikit ditekan ya Ada penekanannya Biar dia lengket Nah begini Nah dia ketutup dengan rapi Teman-teman Oh bagus banget Sekarang anda balik Loh ya kan Dia crispy banget Crunchy Nah sekarang anda tunggu Sampai dia benar-benar matang Anda pulak-balik Jadi dasar dari pisang ini Memang pisangnya sudah manis Pisang raja itu Dan lembut sekali teman-teman Ini tinggal kita pulak-balik saja Jangan sampai anda tinggal Biar dia tidak kosong Dan matangnya itu bisa matang Kuning golden dawn yang bagus ya Nah begini Dan dia ini perlu teman-teman ketahui Dia tidak menyerap minyak terlalu banyak ya Kalau anda pakai adonan yang sudah kita sampaikan di depan tadi Kita tunggu saja Sampai dia benar-benar matang teman-teman Sepertinya dia sudah golden dawn Sudah mulai mengkering seperti ini Nah ini sudah siap untuk anda angkat Jangan lupa Sisa-sisanya ini anda Angkati teman-teman Nanti akan saya coba Satu lagi ya untuk penggorengannya Biar teman-teman lebih jelas Dan juga lebih detail Yuk kita goreng untuk tahap yang kedua Sama seperti tadi Saringan teh Putar-putarkan Langsung sesaat anda kasih Pisang yang sudah anda balur-balurkan Ke dalam tepung pati juga Satu bagian ini saya kasih dua teman-teman Nah begini Kalau wajan anda besar banget Itu bisa anda pakai isi banyak ya Bisa sekali Sangat bisa Kalau sudah seperti ini Kita potong pakai gunting Nah begini teman-teman Ya sedikit akar Kelet-kelet Lengket Ini gak masalah ya Langsung anda Lengketkan disini Anda lipat begini Nah ini nih Sip Bagus Nah biar lengket semuanya Sama halnya juga Yang ini dulu ya Nah langsung kok Ini Sudah langsung sepuk Kan begini Loh langsung nempel Bagus banget teman-teman Sepuluh lebih Sepuluh kali lebih crispy Dan juga lebih crunchy Bagaimana anda mau mencobanya Penasaran Yuk diikuti Jangan lupa Bantu like, komen, subscribe Yang baru datang Dan mengucapkan Sehat anda Sehat selalu Dan makin sukses Dan berkah Amin Selamat menikmati